Studio KBR panggung hari ini, Profesor Dokter Insinyur Ekstralogy Akronok Kursus. Selamat pagi, Trong. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Prof. Tralogy ini bisa cinta juga nih, kenapa sih abangnya bisa sampai ada penggunaan inkubator baik secara geraknya? Ya, jadi awalnya tahun 1989, saya mampir ke rumah kakak saya, dia itu dokter anak, dia bawa inkubator kecil rusak. Terus saya ada di situ, saya lihat terus, saya buka, saya bacain lah kesalahan-kesalahannya, ini kok gini, ini gini, ini gini. Lalu kakak saya tuh bilang begini, kamu tau tentang inkubator ini? Tau lah. Terus dia bilang, kenapa gak kamu aja yang bikin? Nah itu tahun 1989. Baru tahun 1994-1995, saya mulai sedikit penelitian lah. Terus ada murid ya, bikin skripsi inkubator. Terus disusul dengan murid-murid berikutnya, baru tahun 2001 jadi inkubator percobaan kita. Oh, bikin skripsi inkubator bikinan sendiri? Bikinan sendiri. Dan itu gak dipakai buat anak-anak, waktu itu kita cuma nguji-nguji aja temperaturnya berapa, ininya berapa gitu. Baru kemudian tahun 2002-2003, keluar prototipe berikut-berikutnya sama murid-muridnya saya. Kemudian tahun 2004-2005, mantan-mantan murid saya tuh membentuk UKM. Kemudian kita door to door lah. To hospital to hospital. Jualan inkubator. Nah kita berkantor di inkubator teknologi BPPT di Serpong. Nah terus susah tuh sebetulnya. Jadi kita mungkin produksi inkubator tipe low-end gitu ya, 4 atau 5 sebulan. Tapi lakunya susah. Kemudian udah hampir bubar. Tahun 2007 udah hampir shake hands gitu, kita bubar dan ini ya. Tapi kemudian ada pihak lain dateng nawarin kerjasama. Kemudian kita bekerjasama lah. Walaupun kemudian kita jadi minoritas, tapi tahun 2009 jadilah produk-produk yang inkubator high-end. Katakanlah cukup besar. Ada kira-kira 800 ribu meter workshop lah ya di Bekasi. Kemudian bubar pisah. Pisah itu tahun 2009-2010 ya. Nah tahun 2011 itu saya kan kerja di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI. Itu dapet proyek dari Big T, Work Bank. Kemudian proyeknya cukup besar lah ya. Kemudian dibagi-bagi dalam sub-proyek. Salah satu sub-proyeknya itu namanya ATI. Karena ini Work Bank jadi ini bahasa Inggris. Advanced Technology Implementation. Artinya adalah produk-produk dari laboratorium itu diimplementasikan ke masyarakat. Nah saya dapet lah. Saya bikin inkubator. Kemudian kita sumbangkan ke rumah sakit ibu dan anak di Depok. Nah sisa uang proyek itu saya bikinin inkubator lagi. Nah inilah yang jadi modal pertama kami minjemin buat mereka-mereka yang membutuhkan. Saya itu kan blogger. Jadi saya tulis semua pengalaman itu di blog. Dari peminjaman pertama, kedua. Dan mulailah ibu-ibu itu tau di daerah. Ini Depok Pasar Minggu aja, daerah situ aja. Dan kami antar ke rumah. Kemudian kalau udah selesai kami ambil kembali. Nah itu masih tipe awal, kalau saya bilang masih besar. Dari situ kemudian kita dapat pengalaman. Wah ternyata golongan menengah ke bawah ini keadaannya lebih sulit dari apa yang kami perkirakan. Apa artinya? Pertama, rumahnya kecil. Kemudian jauh dari jalan. Sehingga kalau inkubator besar itu diangkut, itu nggak nyampe rumahnya. Masih jauh kita sekitar setengah kilo lagi, kita dorong-dorong. Masuk pintu susah. Kemudian sampai di kamar, kamar sempit. Kita manuver sana sini susah. Nah karena kita dorong jauh, sampai di sana nggak nyala inkubatornya. Jadi kemudian kita operasi dulu lah di situ supaya inkubator itu nyala. Dan ternyata listriknya cuma 450 Watt. Waktu itu inkubator kami 240 Watt. Sehingga kalau pasang inkubator, dia nggak bisa nyetrika. Kalau nyetrika nggak bisa pasang inkubator. Wah ini nggak beres nih kalau begini. Kita mesti merubah desain. Kita rubah kemudian desain itu menjadi inkubator kecil, portable dan enteng. Tipe pertama yang portable itu mungkin beratnya masih 18 kg. Tapi sekarang tipe terakhir dari yang kecil ini. Ini udah mungkin itu tipe B, C, D, E, sekarang F ya. Itu sekarang 13 kg beratnya. 13 kg? Bisa jadi nanti sampai desain itu ya Prof. Ya itu berubah begitu prototipenya. Karena kita menemukan persoalan. Waktu mengantar ke rumah golongan menengah ke bawah. Ini persoalannya kemudian kita bilang, wah ini kita mesti perbaiki. Wah ini kita mesti perbaiki. Dan seterusnya sampai sekarang ini. Tipe G. Gold. Gold ya sekarang ya. Oke, nah kalau berkata dengan itu juga. Emang ini di apa sih padanya? Kayak itu juga ya? Ya. Ya. Jadi sekarang ini sudah ada di 31 kota. Peminjamannya itu dari? Gini. Pertama, kami menggunakan cara-cara tertentu. Yaitu menggunakan agen relawan. Siapa agen relawan ini? Orang yang mau bekerja secara sukarela. Pertama, mengganti biaya produksi inkubator kami. Satu unitnya si KS Rp. Jadi dia donator juga. Kemudian meminjamkan inkubator ini ke golongan menengah ke bawah di daerahnya. Nah, kami sudah ada di 31 kota. Yang paling banyak punya di Jawa ini. Ini 3,5 juta itu untuk satu inkubator. Ya, kami tidak menjual inkubator betulnya. Kami bekerja sama. Jadi dengan agen relawan ini kami bekerja sama. Kerja sama dengan amanah kami sampaikan. Amanahnya adalah, 1. Mengganti biaya produksi itu. 2. Tidak mengkomersikan inkubator ini. 3. Mengantarkan inkubator ini kepada yang membutuhkan. Dari golongan menengah ke bawah. 4. Mengambilnya kembali. 5. Memeliharanya. Nah, itulah amanahnya. Nah, kalau kondisi bayi yang memang harus di inkubator di rumah itu gimana itu? Sebenarnya kalau bayi premato lahir, itu dia kalau ke rumah sakit masuk ke ruang nicu namanya. Neonatal Intensive Care Unit. Nah, di Jabodetabek ini juga ada yang punya ruang nicu itu rumah sakit di golongan A biasanya. Kalau golongan B, jadi rumah sakit ada tingkatannya kan. Golongan B ini saya bilangnya punya nicu-nicuan. Jadi dia bikin seakan-akan nicu gitu ya. Ya, ada inkubator terus beberapa alat lagi yang untuk ruang ICU dan seterusnya. Kemudian masuk ke ruang itu. Nah, disitulah diperiksa oleh dokter Neonatal. Apakah pernapasannya sudah bekerja dengan baik? Apakah jantungnya sudah bekerja dengan baik? Dan seterusnya. Macem-macem. Mungkin 2-3 minggu ya kalau dia udah berkembangan baik. Udah stabil istilah mereka. Kemudian pindah ke ruang perinatologi. Tapi masih menggunakan inkubator. Kenapa? Karena masih mengalami hipotermia, kebinginan. Nah, fungsi dari pindah ke ruang perinatologi inilah bisa dibawa ke rumah. Karena kamu pinjamkan itu untuk di rumah. Sehingga bisa dirawat oleh ibu. Nah, biasanya ibu nih diajarin dulu lah sama perawat. Gini, gini, gini caranya. Nah, bagusnya adalah karena di rumah ibu jadi bebas memberikan asutan asik kepada bayinya. Kemudian bayinya diperlakukan. Nah, lebih istimewa. Kenapa? Karena cuma dirawat satu-satunya di rumah oleh ibu sendiri. Tiap hari digiatin gitu. Tiap hari disentuh. Jadi bayi itu dimanusiakan. Sehingga cepat perkembangannya sehat. Biasanya nih ya. Kalau beratnya 1,5 sampai jadi 2,5. Kalau udah 2,5 kami sebut itu udah sehat. Itu memakan waktu 1 bulan lebih sedikit. Jadi peminjaman incubator ini di rumah lamanya rata-rata ya. Satu setengah bulan. Oke. Dan ini kalau tadi kita di awal kan sempat mendengarkan juga nih Prof. Ada seorang bapak yang dia anak-anak. Oh, dari telepon tadi? Enggak. Kita udah denger dari kemarin nih. Tandu suaranya. Jadi dia ini bayinya frematur. Sobat sekarang masih di rumah sakit gitu. Nah, ini kendala yang dihadapi juga dia belum berani nih untuk Ternyata kalau untuk menggunakan peminjaman incubator. Karena butuh selain incubator ada alat-alat lain gitu ya. Yang dibutuhkan. Nah, itu gimana tuh? Ya ini mesti tanya sama dokter neonakalnya. Ya, apakah sudah bisa dibawa pulang. Biasanya keadaannya bukan begitu. Keadaannya tidak bisa dibawa pulang. Tapi orang tua bayi tidak mampu membayar biaya di ruang itu. Kalau di Jakarta ini paling murah sehari itu 2,5 juta. Di Jakarta. Biasanya lebih mahal dari itu. Di daerah mungkin lebih kurang dari itu. Tapi kemampuan orang tua bayi jauh dari membayar 2,5 juta. Mungkin setengah juta sehari aja dari tenaga tidak mampu. Jadi mereka istilahnya memaksa kepala dokternya untuk minta pulang. Nah, inilah keadaan yang terjadi di banyak tempat. Nah, daripada dia nggak ditolongin apa-apa. Nah, inkubator ini lumayanlah menghangatkan bayinya. Dan biasanya kemudian keadaannya jadi membaik ya. Berbagai hal. Tentunya ini pertolongan Allah semua. Nggak mungkin lah kalau tidak Allah menurutkan pertolongannya. Pertama karena tinggal di rumah, ada ibunya dan sebagainya. Kemudian dapat asli dan sebagainya. Sehingga perkembangannya membaik. Sehingga sejauh ini, kami ini kan mulainya tahun Januari 2012. Sampai dengan sekarang itu kira-kira, sampai dengan Desember 2015 itu kira-kira sudah 700 bayi yang tertolong. Dan semuanya sehat. Tentu saja ini pertolongan Allah. Tapi yang utamanya adalah kami senang bisa membantu golongan para sejahtera ini. Jadi kita juga akan dengarkan bersama. Nanti kita akan hubungi juga nih, Prof. Ya, silakan. Ibu yang sudah pernah minjam inkubatornya. Dan nanti kita akan hubungi di tekstens selanjutnya gitu. Tapi untuk soal keamanan gimana tuh, Prof? Nah, gini. Jadi inkubator kami ini sudah diperiksa oleh BPFK. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Dan mereka bilang oke. Nah, sebetulnya inkubator ini sangat aman. Kenapa? Jadi saya bisa cerita begini. Hanya sedikit lah orang yang tahu betul-betul bagaimana fungsi teknis dan bagaimana bisa digunakan sebuah inkubator. Jadi ini. Pertama, kami menggunakan termostat. Inkubator kami kalau sudah... Suhu di kabin bayi itu 33-34. Itu yang convenient untuk bayi. Dan inkubator kami bisa mempertahankan tembalku di suhu itu. Karena kami menggunakan sebuah termostat. Kalau dia temperatur itu naik. Jadi 35-36. Dia akan mati sendiri. Hmm. Dia turun lagi. Nanti 32 dia nyala lagi. Jadi dia 33-34 dia konstan. Nah itu security yang pertama. Yang kedua adalah inkubator ini sangat hemat energi. Jadi 50 Watt saja. Nah karena energinya cuma 50 Watt dia nggak bisa lebih. Kalaupun dilepas gitu ya. Temperaturnya dia nggak bisa lebih dari 37-38. Hanya sampai segitu. Dan itu hangat aja gitu. Panasan atau kebakaran nggak mungkin. Karena energinya masih hanya sedikit. Kira-kira itulah. Oke. Untuk kebutuhan elektrik berarti hemat juga. Emang. Betul. Kemudian untuk si peminjaminya sendiri orang lainnya diajarin untuk menggunakan. Nah. Cara pengurannya khusus dan sangat mudah sekali. Jadi gini. Pertama kali inkubator ditinjamkan kami ajarkan. Gimana caranya? Caranya di situ ada tombol on off. Sekali pencet. Udah. Oh. Hanya tinggal tombol on off saja. Sampai nanti selesai satu setengah bulan. Jadi nyalanya 24 jam sehari kan. Sampai nanti selesai matiin lagi. Oh. Udah. Mereka punya cukup sekali itu doang. Udah. Nah. Inilah. Keistimulannya. Dari inkubator kami sangat mudah. Dan memang kami pikirinnya susah ya. Supaya gampang di. Dipegang oleh golongan perak sejahtera ya. Kan itu nggak mungkin bikin yang rumit kan. Kita bikin sangat sederhana. Oke. Tapi dipanggil juga itu peraksanaan. Gini. Gini. Kami ini kan menggunakan SMS Center Gateway. Itulah pusat komunikasi kami. Kepada siapa saja. Kepada agen relawan. Kepada orang tua bayi. Dan seterusnya. Seminggu sekali kami itu kirim SMS. Ke. Biasanya hari satu atau minggu. Kepada orang tua bayi. Bapak atau ibunya. Untuk bertanya kami. Pertama bertanya. Oh iya. Sebelumnya. Kami kalau meminjamkan itu terdiri dari satu paket. Apa paketnya. Satu inkubator ramin. Kedua. Ada suhu digital. Untuk memonitor suhu kabin bayi. Yang ketiga. Timbangan bayi. Jadi. Kepertama kami tanya. Apakah bayinya nyaman. Jodal yang kedua. Kalau jodal yang nyaman. Ah. Itu sudah. Tanda-tanda bagus. Yang kedua. Berapa berat bayi. Sehingga kami memantul perkembangannya. Kalau beratnya. Tadinya satu setengah. Apakah seminggu kemudian naik berat gendari itu. Biasanya naik. Itu dia yang. Sebabnya kami bisa pastikan bahwa. Berat satu setengah sampai dua setengah itu. Satu bulan lebih sedikit. Kira-kira. Kalau dia dapat ASI. Kalau tidak dapat ASI. Dia lebih lama. Pakai susu formula. Kami juga penganjur ASI. Dan juga sebetulnya penggunaan inkubator ini. Bergantian dengan cara. Metode kangguru. PMK. Keperawatan metode kangguru. Sehingga. Bayi itu sebenarnya bagus. Pakai metode kangguru ya. Kenapa? Dia langsung dipeluk ibunya. Langsung. Skin to skin. Kulit dengan kulit bertemu. Kemudian bayi itu mendengar detak jantung ibunya. Seperti waktunya di dalam perut itu. Kemudian. Apa namanya. Asupan ASI juga mudah. Nah. Tapi kalau terus-terusan dipakai metode kangguru. Ibu mau masak susah. Mau kesana kemari susah kan. Taruh di inkubator. Jadi dia tandem sebetulnya. Sama kangguru myself ini. Itulah metode yang paling bagus. Kemudian begitu kita pantau. Seminggu kemudian naik berat badannya. Naik lagi, naik lagi. Nah itu. Kalau udah 2,3 beratnya. Kami bilang begini. Ibu tolong bayinya dilatih untuk tidur di luar inkubator. Supaya latihan sedikit-sedikit. Oke. Baik-baik. Nanti kita lanjut lagi ya Prof ya. Pembincangannya. Cerahkan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Melalui taufan dan pespulsa di 0800-1403131. Pesan tiga dan juga WhatsApp di 0812-1188181. Atau silahkan mention kami di atom Twitter at Halo KBR. Ada namanya enggak sih Prof intinya inkubatornya? Ada. Grasshop namanya. Inkubator Grasshop. G-R-A-S-H-O-F. 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 Ada sebabnya. Kenapa itu namanya? Jadi gini. Itu prinsip inkubator kami ini spesial. Dia menggunakan prinsip natural convection. Kemudian natural circulation. Apa artinya? Jadi bagaimana sih? Supaya prinsip inkubator kami. Saya tanya dulu sama orang-orang. Tahu enggak sih bagaimana caranya mendinginkan ruangan? Orang bilang dengan AC. Iya, tapi bagaimana dia pergi? Jadi gini. Kalau kita mau dingin ruangan, caranya gini. Energi dari dalam ruangan itu kita ambil, kita buang keluar. Kita ambil, kita buang keluar. Terus. Apa akibatnya? Temparaturnya turun di ruangan itu. Nah, kalau mau memanaskan ruangan, sebaliknya kita berikan energi ke dalam ruangan itu. Nah, kabin ini gitu dikasih energi ke dalamnya dengan energi listrik. Kemudian, energi listrik menyalakan dua bohlam lampu. Dua bohlam lampu ini nyala. Bohlam ini biasa. Harganya 6.000 perak. Satu, 12.000 jadi dua. Kemudian dia memanaskan lingkungan sekelilingnya udara di sekitarnya. Dengan cara, ini namanya natural convection. Kemudian juga ada radiation. Setelah udara di sekitarnya itu panas, apa akibatnya? Akibatnya dia itu menjadi lebih ringan. Jadi ini density-nya turun. Rho-nya itu fungsi temperatur. Kalau temperatur naik, rho-nya itu turun. Akibatnya dia enteng. Karena dia enteng dia naik ke atas. Kemana? Ke kabin bayi. Nah, tempatnya yang kosong diisi oleh udara dari luar. Karena itu di samping inkubator kami ini ada bolong-bolong. Udara luar masuk mengisi tempat yang kosong tadi. Demikian seterusnya. Di atas inkubator ini dilobangin. Jadi udara terkeluarkan. Jadi aliran itu terjadi secara natural. Nah, itu prinsipnya. Rumus-rumusnya yang bikin itu Grassoff namanya. Orang Jerman selama setahun yang lalu. Oh, oke. Makanya namanya Grassoff. Ya, lucu. Jadi seakan-akan ini produk Jerman. Sayangan dari produk-produk yang lain. Padahal asli Indonesia. Padahal asli Indonesia. Tapi kita menghormati dia yang peneliti Jerman yang insinyur. Selama setahun lalu yang bikin rumus-rumus di bidang ini. Bidangnya namanya Fit Transfer. Menurut Pahal, Pertanyaan. Berlalu. Seru juga sebetulnya? Iya.. Tapi dalam hidang lagi banyak pangkat. Dari mana? Itu sih.. Astro yang nyari-nyari tau. Dari internet ya? Ada banyak, di blog saya banyak Di daerah ini prinsipnya diantar Kalau sudah selesai Ini berarti kan cukup banyak sekali Sudah banyak membantu Bahkan sudah 700an ya Sudah lebih dari 700an bayi yang tertolong Dengan adanya Jadi ini benar-benar Dipinjamkan secara gratis Oke Tidak ada bayar-bayar sama sekali Di daerah ini Prinsipnya diantar Dan diambil kembali kalau sudah selesai Hanya di Jakarta ini Kami kan pertama-tama kan begitu Tapi itu kan kondisi Jakarta ini begini macam Akhirnya kami selalu bertanya dulu kepada orang tua bayi Bisa ambil nggak di Uli Depok Kalau dia bisa ambil Ya silahkan datang Kemudian antar kembali kalau sudah selesai Dan ternyata 90% bisa ambil Nah sekarang 10% yang tidak bisa ambil Gimana caranya Yang terjauh ini dari Cengkareng Silahkan datang dengan kendaraan umum Naik motor boleh tapi berdua Nanti satu pulang naik taksi Satu lagi bawa motornya Taksinya kami bayari Dan sejauh-jauhnya ya Cengkareng Itu 250 ribu kami bayari Hmm oke Karena kalau dibawa pakai motor dulu Mas susah berat ya dokter Kami tidak menganjurkan sama sekali Kalau jatuh sudah kita rugi bayinya tidak tertolong dan seterusnya Oke kita sudah terhubung ini bersama dengan Untuk minjam lingkung batar dari Sidoarja Jawa Timur Ada Ibu Nia Afti Rahayu Halo Ya halo Halo selamat pagi Ibu Nia Ya selamat pagi Ibu Nia kalau boleh cerita dong di sini Gimana ceritanya Apalagi meminjam lingkung batar bayi ini Untuk ibunya Untuk anaknya Ibu Nia sendiri ya Ya Gimana Ibu Nia Yang pertama itu Tahu dari internet Kakak isat saya yang tahu Nah itu saya Pembelian saya Yang pertama itu Yang pertama itu Yang pertama itu Dari agen Tela Luang Malang ya Pak Toto itu Tahu Yang pertama itu Sudah penuh Sudah penuh Sudah penuh Jadi tidak Lidah ke malam Iya Dan waktu itu Kepatnya juga Gimana Bu Cepat tidak Cepat Lepatnya cepat Cepatnya cepat Iya Tapi waktu itu Waktu itu Membisi bayi Ibu Sampai pada akhirnya Lalu malang minjam Sampai Kepatau Nanti waktu itu Enggak ada Nanti Sebenarnya Enggak peseng Ini ditelarkan di otak dan bogotnya itu kurang, kan baginya gendang oh gendang, iya bagi yang pertama itu bogotnya 1,8 ohm untuk yang bagi kedua itu 1,2 ohm jadi, yang pasti berlapakai untuk baton jadi kan rumah sakit itu ditawarkan itu gendang kubator 610 satu bulannya terus saya cari internet, dapet info dan kata ini ada pengunjung kubator gratis di internet jadi saya ingin menggunakan kubator karena kubator 610 dan kubator 610 dan kubator 610 dan kubator 610 dan kubator 610 oh gitu jadi waktu itu ibu Nia pakai untuk berapa lama? pergunaan pergunaan oh berarti oh berarti sebentar ini berarti masih digunakan atau sudah selesai? oh masih oh masih oh gitu, terus gimana, sudah berapa lama berarti? sudah sudah 12 hari sudah 12 hari sudah mulai ada kelihatan perubahan kayaknya berapa ini? ya, sudah berarti sekarang yang sekarang itu 1,8 ohm sekarang jadi 2,2 ohm oh 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 jadi sudah ada perubahan sudah sehat ya sudah nyaman gitu banyaknya bu? di dalam kubator di inkubator? sudah nyaman oh gitu jadi jadi ini berarti perkembangannya sudah berjalan baik dan dokter juga ini masih dipanggil dokter juga? atau gimana bu? iya jadi setiap minggunya kontrol ke dokter halus iya setiap minggunya kontrol ke dokter setiap minggunya setiap minggunya setiap minggunya setiap minggunya setiap minggunya berarti sekarang itu kan sudah berapa minggunya dipakai bu setiap minggunya setiap minggunya oke baik terimakasih sekali ibu Nia sudah ngobrol-ngobrol juga seorang kita di KBR ya dan semoga bayinya juga tambah lagi sehat gitu ya maka juga nih untuk orang tuanya ya kita nemenin terus ini kiranya lebih nyaman juga untuk orang tua ya Prof ya karena si ibunya 24 jam bisa nemenin ketemu bayinya bayinya tidur ibunya liatin terus bayinya ngerek begitu ibunya bergerak bayinya diem aja dia timang-timang dia terus diajak ngomong bapaknya datang diajak ngomong lagi bayinya bayinya temer sebetulnya oke jadi ini kita pengen tahu juga ini persyaratannya ada ada gak sih untuk orang tua yang ingin menginjam yang terbatal untuk dirumahnya di KTP aja udah KTP aja itu aja gak ada syarat-syarat lain gak ada syarat lain oh oke Kakak mungkin kota-syarat lain gak ada KTP aja gak apa-apa oh gitu loh jadi gini ya kita harus memahami kondisinya golongan prasdaastra itu banyak yang gak punya kaktifis kalau emang dia udah butuh banget dan dia apa namanya kita judge saja bahwa dia memang membutuhkan jadi kami tolong aja kami percaya aja percaya aja oke oke ada jaminan merangkanya untuk menginjam gak ada sama sekali gak ada sama sekali bagaimana mereka menjamin orang mereka gak punya uang kan kondisinya susah loh ini saya sebutin beberapa nih ya golongan prasdaastra itu pertama gak punya uang kedua tidak ada akses gak bisa ke rumah sakit kadang-kadang jauh terus ketiba yang lahir di rumah juga ada gitu ya terus inder jadi kami tuh dari SMS itu berusaha nebak nih kalau SMSnya kacau balok nah ini golongan makin miskin artinya makin perlu ditolong jadi makin dia menjawab tidak karuan kami tuh banyak pertanyaannya berat bayi nama bayi berat bayi panjang bayi nama ibu hp ibu nama ayah hp ayah kapan pulang dan seterusnya nah kalau orang tidak terpelajar misalnya akan menjawab dengan kacau balok nah makin dia kacau balok makin perlu ditolong sebetulnya makin harus kami berikan servis yang baik kepada dia jadi ini niatnya betul-betul tulus dan ikhlas oke jadi kita tangkapi dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk misalnya kata-kata dari ibu Lina di Jakarta kalau anak masih pakai segala selang infus itu berarti belum bisa menggunakan inkubator buatan prof ya iya belum bisa belum bisa jadi berarti harus ada dia harus udah pulang gitu oke oke kemudian dari Wino di Semarang kalau dibandingkan inkubator yang ada di rumah sakit bedanya apa sih Prof? iya jadi gini kami kemarin baru mengunjungi rumah sakit salah satu rumah sakit di kota yang besar mereka baru punya ruang nyucu yang besar bagus dan modern dengan 10 unit nyucu kemudian saya tanya ini berapa nih harga satu inkubator mas nangi banget gak usah saya sebutkan mas terus saya lihat kan jadi semua serba digital ada angka-angkanya ini itu ini itu kemudian serba otomatis kemudian double wall lah sepertinya ya double wall jadi kira-kira itulah dan ini memang ciri kemajuan teknologi itu begitu industri juga ya mereka menuju kepada sesuatu yang makin canggih makin canggih makin otomatis makin normal makin mahal apa akibatnya kalau rumah sakit kota kan dia harus ngembalikan investasi itu jadi sehingga yang masuk semuanya pasti akan harus bayar mahal nah itulah kami sebaliknya artinya kalau bisa makin gampang tapi dengan fungsi yang sama semua makin murah makin enteng sekarang itu pergi apa bedanya jadi setelah dia ada di luar kota waktu kami kirim ini banyak problem waktunya lama kongkosnya mahal kemudian kemungkinan kecah dan memang sudah ada yang kecah oke karena itu kita ganti sekarang desain total berubah desain ini tahun lalu sebetulnya desain itu dirubah baru tahun ini dibuat prototipenya menjadi tipe ckd jadi bagian atasnya yang transparan itu itu akrilik sebetulnya dilepas-lepas bisa dilepas-lepas jadi kita kirimnya dalam bentuk paket segini aja jadi seperti tas ecolak gitu dibawa oke ya mudah kan nanti tempatnya sana dipasang lagi hmm sekarang kan orang bisa lemari beli lemari kan dari karboh atau dari mana tinggal dibawa gitu aja yang dipasang di rumah kira-kira kayak gitu lah oh oke kemudian ini tidak ada namanya nih selalu tutup profil di prof gimana kalau anak masih perlu oyak kurang lebih sama tadi gimana kalau anak masih perlu input selang misu ya berarti memang masih susah tapi itu berarti ini juga agak sulit ya prof ya karena mau tidak mau anak tetap ada di misu untuk waktu yang memang sebu panjang ya gitu itu kalau misalnya nah itulah jadi gini untuk dokter yang katakanlah bisa bekerja sama dia akan bilang bahwa oh ya nanti kalau jantungnya udah oke napasnya udah bisa kemudian asupannya sudah bisa nelen sendiri silahkan dia dibawa pulang walaupun sebetulnya masih harus disitu oke nah kemudian diajarinlah orang tua itu bahkan ada dokter yang memang tau nomor handphone nomor SMS center kami dia kasih ke ibu-ibu telepon aja nih SMS aja nih nomor ini gitu ya nanti akan dipinjemi perawat gitu juga ada yang tau nomor kami dia simpen kemudian dia kasih tau sama si pasien di RS CM sih kami sudah dikenal di beberapa rumah sakit di Jakarta udah dikenal bahkan nomor kami itu disimpen oleh baik dokter maupun perawatnya tapi tentu saja ada dokter yang masih ragu-ragu kurang setuju ya apa boleh buat memang harus tetap dimicu dan itulah problemnya yang kalau menurut saya kita harus bekerja sama pada saat mana dia bisa dibawa pulang sebetulnya dengan saya bilang profesional medis jadi tentu saja kami tetap mengajurkan harap berkonsultasi dengan profesional medis itu bagian medis ya profesi mereka saya ini cuma alatnya saja hmm oke baik kita harus kembali bebas jenaz dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dokter Ingeneral di Artono Kustur yang mengajarkan program pembinaan inkubator bayi dan untuk anda yang masih ingin berkabung kami juga masih nasikan melalui telefon bebas pulsa ataupun juga disampingkan dan juga WhatsApp banyak juga yang denger ya iya pak biasanya ada nih yang telefon dari Papua di Maluk Wari di Maluk Wari di Maluk Wari ini adanya di ini aduh itu yang tadi cerita itu masih itu anaknya masih sandasal itu masih di bidang ini dan di bidang di bidang gitu ya gitu ya iya 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 Tapi buat mereka yang masuk ruang micu aja udah gak mampu gimana? Banyak. Karena paling murah di Jakarta, Jabodetabek ini 5 juta bayar DBS. Banyak sekali yang gak bisa. Sekarang BBSJS, nah ini, banyaklah problemnya BBSJS ya. Jadi ada yang menolong, ada yang setengah menolong, ada yang tidak menolong sama sekali. Nah yang kami denger cerita-cerita itu semua ya, tentunya niat BBSJS itu pasti bagus. Ya, untuk menolong semuanya. Tapi pada prakteknya, banyak terjadi hal-hal yang mungkin belum dipikirkan oleh DBSJS. Misalnya gini, bayi itu kan belum lahir, jadi belum didaftarin. Begitu didaftarin, masih tunggu 14 hari. 14 hari ini dia mesti bayar, kali 2,5 juta. Dan semuanya pasangan muda ya, jadi belum establish secara finansial. Ini mertua, dikasih pinjam 5 juta buat masuk DP. Besok, habis 3 hari lagi kan? Iya. Pinjam lagi mertua, mertua udah merengkut ya? Iya. Omnya udah lari. Tapi kami senang bisa menolong. Dan kami ingin melibarkan seluruh Nusantara berarti kira-kira 300 kota. Hmm. Tapi udah pernah, daftarin melalui. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang di ruang publik KBR, dan untuk anda yang masih bergabung bersama dengan kami, kami nantikan bergabung ya, partisipasinya. Begitu. Dan oke, ini kalau kita lihat lagi, ini. Apa sih persyaratannya jadi agen relawan dari Bino di Bekasi? Ya, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada para agen relawan yang berada di 31 kota. Pertama persyaratannya adalah, satu, mengganti biaya produksi satu unit 3,5 juta. Yang kedua, berjandi tidak akan mengkomersilkannya. By the way, saya lebih menukai umurnya di atas 35. Kenapa itu Pak? Ya, banyak hal. Kalau orang muda, pengalaman hidupnya masih kurang. Apalagi belum punya anak. Apalagi belum punya anak remaja. Nah, kalau umur 35 tuh, pertama memang dia udah pengalaman hidupnya cukup. Kedua, dia tahu tentang manajemen. Bagaimana mengatur orang, bagaimana mengatur barang, dan seterusnya. Kemudian, apa tadi tidak mengkomersilkannya ya. Kemudian, satu, mau mengantarkan inkubator ke rumah orang tua bayi. Sekaligus, mau mengambilnya kembali kalau sudah selesai. Kemudian, yang terakhir adalah, mau memelihara inkubator itu. Dan kemudian lagi dengan sendirinya, akan berkomunikasi dengan kita semua para agen lawan. Kita ada forum WA-nya, untuk saling memberi informasi, saling belajar dan sebagainya. Dan kemudian berpartisipasi pada seluruh kegiatan kami. Oke, itu berarti, untuk si agen ini, dia boleh punya atau megang berapa nih, kubatannya? Sebetulnya dia boleh berapa saja, megang itu. Jadi gini, kalau biasanya gini ya. Biasanya saya nganjurin dua, modal pertama lah katakannya. Tapi satu boleh juga. Nanti, satu saat dia dipinjem, ada lagi orang lain yang mau minjem. Dia sudah merasa kekurangan, kan? Silahkan dia untuk, apa namanya, menambah unitnya. Nah, yang paling banyak di Jogja ada dua belas. Tapi di situ ada dua agen lawan. Sebetulnya, satu kota besar perlu beberapa agen lawan. Berarti sekarang di 31 kota ya? 31 kota-kabupaten ya? Kota-kabupaten ya, oke. Kota dan kabupaten-kota gitu. Nggak semuanya di kota, ada yang di kabupaten gitu. Oke, kalau, apa, sampai saya dengar sih kan sampai di Papua juga ada ya? Iya, ada. Oke, ini berarti memang agen-agen di sana ada penyakit yang bakal nambah, kira-kira? Ini kebetulan nih, agen di Papua komunikasi kurang. Dan juga dia tidak masuk ke WA kami. Sehingga kami sedikit mendapatkan informasi dari Papua. Namun ada lagi yang mau menjadi agen lawan di Papua juga, di Mamdera Murug Tengah. Nah, ini dokter. Dan kami sudah berhubungan. Cuman kami belum bisa mengirimkan ke sana, karena prototipe terakhir yang CKD belum jadi. Jadi mungkin bulan depan kali kami bisa mengirimkan ke sana. Oke, jadi ini lagi terus? Lagi proses. Karena Papua jauh. Kalau kita kirim yang model sekarang ini, saya khawatir pecah di sana. Oh, jadi memang harus, tiap DR pun harus, ya paling tidak, disesuaikan dengan? Ya enggak. Sebenarnya untuk semua yang jauh-jauh, kami maunya kirim yang tipe CKD ini. Tapi tipe CKD ini belum jadi sempurna. Dia sudah jadi prototipe, tapi kemudian kita evaluasi masih ada beberapa kurang. Mungkin minggu depan anggota kami akan ke Jogja, dibikinnya di Jogja sebetulnya, untuk berdiskusi lagi dengan fabrikatornya, untuk memperbaiki prototipe yang terakhir ini. Ini dari pertanyaan dari Ibu Ika yang ada di Bekasi. Prof, berapa lama sih inkubatornya bisa dipinjamkan, kalau misalnya terjadi kerusakan bagaimana dong? Ya, jadi gini. Pertama yang kedua dulu saya, kalau terjadi kerusakan, itu semua kerusakan kami yang tanggung. Jadi orang tua bayi tidak menanggung apa-apa. Kalau di Jakarta ini mudah, kita ganti saja. Kalau di daerah, kami guide agen kami di sana, untuk meripel inkubator itu. Pertanyaan yang pertama saya di Biam. Berapa lama? Nah, berapa lama. Sebetulnya sampai dengan bayi itu sehat. Oke. Jadi biasanya sehat itu, beratnya 2,5. Nah, bayi normal Indonesia itu beratnya 2,5. Jadi kalau tadinya beratnya 1,5. Tadi seperti saya sampaikan, sampai dengan 2,5 itu 1 bulan lebih. Dengan asupan asli dari ibunya. Nah, ada yang punya sampai 3 bulan. Kenapa? Karena dia mulai manual. Ini sekali beratnya. 650 gram. Kecil banget gitu ya? Kecil banget. Dan itu sebetulnya kondisinya sangat sulit. Tapi ini orang yang tidak mempunyai akses sama sekali ke rumah sakit. Jadi artinya inkubator ini menjadi menolong sekali. Dan toh karena di rumah, dikliara ibunya pakai asli dan sebagainya, naik juga beratnya dia. Dia minjem hampir 3 bulan lebih malah. Tapi gak apa-apa. Silahkan saja. Oke. Oke. Kita waktunya cukup terbaru. Tapi mungkin bisa disampaikan juga. Bagi pendengar kita yang ingin juga menghubungi, untuk peminjangan untuk bahan-bahan ini bisa menghubungi ke mana? Silahkan kirim SMS ke nomor 0856-5931-2070. Kali lagi saya ulang. Silahkan kirim SMS ke nomor SMS Gateway Center kami 0856-5931-2070. Demikian juga mereka yang ingin menjadi agen relawan, silahkan kirim SMS ke situ. Nanti kami guide, kami beri petunjuk melalui email kemudian. Karena komunikasinya banyak. Kirim CV, segala macam ada. Iya. Oke. Baik. Kalau begitu. Apapun. Terima kasih Prof. Sudah hadir. Sebenarnya masih banyak banyak yang ditanya. Ini lagi karena waktu terbatas. Terima kasih sekali untuk yang ingin tahu lebih lanjut. Bisa tentunya menghubungi SMS tadi. SMS Gateway Center itu. Gateway Center nya bisa 0856-5931-2070. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi bersama kita di ruang publik. Untung hari ini kita akan berjumpa lagi hari Senin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya. Ayah Tengah 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 Tengah. Terima kasih. Terima kasih.